Ya, bertemu lagi dalam video reaksi ya. Ini ada tool dari reel dari BBC. BBC News punya video reel juga. Berjudul Why Some People Are Always Late. Ini walaupun udah lama ya, tanggal 25 Februari 2022. Kita lihat dulu kenapa orang sering selalu terlambat ya. Kita lihat. Oh, sorry. Oke, konfesion, Tad. Saya adalah orang yang sedang menakjubkan untuk berlambat. Nah, sedang menakjubkan untuk saya, sedang menakjubkan untuk semua orang. Ya, jadi dia mengatakan dia secenderung selalu terlambat. Dan hal ini sangat mengganggu baginya dan mengganggu bagi orang lain. Video ini seharusnya keluar dalam Januari. Tapi saya tidak bersenang, adalah pertanian secara utama. Survei New Gove 2014 menemukan bahwa 1 di 5 Amerikan akan berlambat untuk bekerja sekitar kali setiap bulan. Ya, jadi ada survei dikatakannya, satu dari lima orang Amerika pasti terlambat pergi kerja saat dalam seminggu sekali. Sebenarnya kita milenial adalah lebih teruk. Jadi, apa yang terjadi? Ada yang terlalu terhubung untuk berlambat yang lain. Ya, jadi selain tadi, mungkin banyak saja orang selalu terlambat. Ada di sini penulis Grace Pasi memutuskan untuk... Ya, jadi si penulis ini berusaha untuk setidak terlambat, ya. Jadi, penulis ini membagi ada dua kelompok manusia. Ada orang yang selalu tepat waktu dan ada orang yang suka terlambat, ya, disebutnya timebenders. Jadi, timebenders ini orang yang tidak suka rutinitas dan gampang bosan pada hal-hal yang rutin. Ya, jadi kalau orang timebenders ini bisa fokus kalau dia suka dan bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu kalau memang dia mau. Saya ingin masuk ke dalam pekerjaan tepat waktu dan pilih timebenders. Mereka adalah orang yang suka terlambat karena mereka tidak selesai satu perkara sebelum memulai satu perkara lain. Ya, jadi ciri-ciri timebenders di kantor itu adalah meja kerjanya berserakan. Kenapa? Karena mengerjakan satu hal sebelum kerjaan lain selesai. Nah, jadi ada lagi kah personality yang membuat kita sering terlambat? Iya, jadi katanya ada di sini bahwa masalah perkelambat ini adalah masalah kesadaran pribadi, ya. Ya, jadi bisa ini dilakukan nanya-nanya orang, ya, berapa sering terlambat, apakah mereka termasuk orang yang rapi dalam pekerja. Ya, jadi kesadaran dimulai dengan mencontek orang lain, tetapi pembawa acara ini mengatakan dia bukanlah seorang yang bisa mencapai kesadaran pribadi. Ya, jadi timebenders menurut Grace Petty tadi, Jadi, orang yang memiliki pengalaman yang berbeda soal waktu. Di sini dikatakannya, kami memiliki persepsi yang berbeda tentang waktu dibanding orang-orang lain. Ya, jadi bagi timebenders setiap menit itu berbeda ukurannya. Waktu bisa cepat, bisa lambat. Kami bisa masuk serius pada satu hal dan tidak peduli dengan waktu. Dan kalau kami memiliki deadline, kami dapat bekerja secara efektif. Interessantly, 2016 study by Washington University psychologists and something similar. They looked into our ability to mentally measure time. Ya, jadi ada lagi tahun 2016 sebuah riset, ya, mengatakan orang-orang yang suka terlambat ini diukur masalah waktunya. Nah, jadi, dalam penelitian itu membagi manusia, ada orang bekerja diletakkan waktu atau yang berbeda. Dan membuat perencanaan di pikirannya. Jadi, timebenders ini sebenarnya tidak selalu terlambat, ya, untuk naik pesawat, naik kereta api. Jadi, mereka bisa tepat waktu. Oh, jadi para timebenders ini bisa on time kalau mereka menganggapnya perlu. Jadi, para timebenders ini sering terlambat kalau memang untuk kegiatan-kegiatan sosial yang tidak perlu ada target. Ketika kita mengatakan, I can be on time when it matters. We can be very hurtful to the people in our lives who matter. Because they are the ones that see us always be late. I think it's really helpful to recognize the power of deadlines. Oh, jadi bagi para timebenders ini sangat perlu memiliki ngetahui deadline. Ya, bagaimana bisa memicu mereka dalam bekerja. How important it is that they are real, external, and have consequences. Just asking for a deadline, or even suggesting a deadline, puts it out there in the real world. And therefore, we take it seriously. We cannot pluck a deadline from the air. It has to happen. Ya, kita tidak bisa mengabaikan deadline. Kita harus bekerja mencapainya. Dan ada konsekuensinya. As it's our friends who often feel the full force of our lateness, Most friendship groups usually have that person who is known as being the late one. If yours doesn't, then probably you. Ya, jadi dalam pergaulan juga ada orang yang know late, tidak pernah telat. However, these social expectations can make the problem worse. If you know people are expecting you to be late, it's more likely that you will. One problem with people who might be known for being late, is that they just assume that something that's so much a part of their genes and their makeup. But they don't even try to kind of correct the behavior. So it's really in this way that our kind of beliefs about ourselves will become a self-fulfilling prophecy. And that can actually be kind of self-sabotation when with a bit of effort we might be able to change. And it's that idea that we can choose to change our personality. That our personality traits aren't set in stone, destined from birth, but rather can't. Ya, jadi untuk sebetulnya katanya disini kita dapat merubah personality kita. Walaupun dikatakan personality diberupakan bawaan lahir dan tidak dapat berubah. It's one of the most exciting recent developments in psychology. For example, some studies have shown that I could train myself to be more conscientious. These studies have tended to last, you know, a few weeks to a few months. Jadi sebenarnya menurut pelitian bahwa kita dapat melatih diri kita untuk berubah. Barangkali segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.